Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kedatangan sebenarnya beliau yang memiliki tempat ini, Pak Ariyanta Nusraha, Desen Hubungan Internasional di UPN Yogyakarta. Pak Ari, selamat datang. Terima kasih. Baik, Sobat Kajian semua, kali ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang menarik, mengenai kerjasama selatan-selatan. Tahun lalu, Pusat Multilateral, BSKLN, itu membuat sebuah kajian mengenai satu dekade pelaksanaan kerjasama selatan-selatan. Topik yang menarik, yang mungkin kalau Sobat-sobat kajian semua melihatnya mungkin dari apa namanya kajian Development Studies. Saya mungkin akan mulai dari Pak Ariyanta Nusraha. Pak Kapus, kenapa KSS ini dipilih menjadi satu kajian kebijakan? Setelah sekian lama, polugri kita juga exercise BSKLN, termasuk beberapa negara juga menggunakan kerjasama atau aid sebagai tools untuk gain influence di dunia internasional. Kenapa now and kenapa topiknya, kalau tidak salah tahun lalu Sustainable Development ya? Ya kenapa? Terima kasih Mas Andung. Ya mungkin ini kajian ini waktu itu kita mulai itu karena memang cukup berarti, karena memang tim koordinasi nasional untuk kerjasama selatan-selatan itu waktu itu dibentuk pada tahun 2011. Jadi kita berpikiran sangat baik nih untuk melihat rekam jejak paling enggak satu dekade nih sejak tim koordinasi kerjasama selatan-selatan ini. Jadi memang kita ada terakhir-terakhir memang sudah cukup bagus ya rekam jejaknya, cuman kita ingin melihat pada selama dekade ini apa nih yang menjadi menarik nih dari kerjasama selatan-selatan Indonesia. Dan lebih penting lagi apa yang kita bisa pelajari dari rekam jejak Indonesia ini. Jadi dengan pemikiran itu kami melihat bahwa satu hal lagi yang perlu kita lihat bahwa kita perlu melihat kerjasama selatan-selatan ini dalam perspektif atau kacamata agenda pembangunan global. Jadi memang ini agak antara menarik dan juga agak tricky juga Pak karena memang selama 10 tahun ini ada dua agenda pembangunan global utama mungkin Bapak Ibu juga ketahui. Yang pertama Millennium Development Goals. Jadi Millennium Development Goals itu memang ada 8 target ya. Tapi itu memang lebih fokus terhadap untuk human developmentnya. Nah dengan SDGs yang disepakat di tahun 2015 ini justru melihat beberapa aspek antara lain manusianya people, kemakmuran, prosperity, dan juga planet bumi kita dan juga kemitraan, partnership. Jadi kami akhirnya bekerjasama dengan universitas Indonesia melaksanakan review ini dengan melihat perspektif SDGs. Jadi lebih kepada bahwa tren 10 tahun belakang ini akan bisa menjadi sebuah basis untuk melihat ke depannya Pak. Bagaimana peluang KSS ke depan? Betul. Jadi memang ini cukup menarik juga dari hasil temuannya. Jadi misalnya kita dalam buku ini kita lihat ya tadi yang people, prosperity, planet, sama partnership. Jadi ternyata fokus KSS Indonesia selama satu dekade itu kita ambil dari 2010 sampai 2021. Memang untuk people, terutama untuk bidang pendidikan dan juga untuk penanganan masalah pangan, untuk menangani kelaparan. Jadi itu kita sampai ada 324 program untuk itu selama 10 tahun. Kemudian yang kedua yang paling banyak adalah untuk kemitraan justru kita. Nah disitu kita hampir 90 program kemitraan baru program-program yang terkait dengan kemakmuran atau prosperity sama untuk planet, untuk bumi. Nah itu sekitar masing-masing sekitar 60-an program selama dekade ini. Jadi boleh dikata memang kita prioritasnya selama 10 tahun ini untuk pembangunan manusianya. Tapi terakhir-terakhir juga ada berbagai aspeknya, bagian dari SDGs itu yang juga kita punya berbagai program untuk itu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa lihat nih porsinya mana yang akan kita fokuskan. Dan tentu itu dengan pola dan mekanisme KSS Indonesia. Ya, makasih Pak Ryo. Mungkin saya ke Pak Ryo ini Pak. Apa yang disampaikan Pak Ryo tadi kan menarik. Bahwa kita melakukan gajian berbasis data, kemudian kita sudah mendapatkan fakta-fakta. Dari perspektif Bapak sebagai agar Indonesia, seberapa penting ya KSS ini dalam kerangka diplomasi Indonesia? Dalam, at least kalau Bapak melihat 10 tahun belakang ini. Baik, saya kira, terima kasih Pak Ado. Saya kira KSS ini merupakan salah satu flagship dari kebijakan warung di Indonesia. Namun, di masyarakat kebanyakan memang harus diakui, belum banyak mendapatkan informasi mengenai ini. Salah satu indikatornya adalah pemberitaan di media masa yang saya kira memang lebih harus ditingkatkan. Sehingga, sehingga apa namanya, masyarakat kebanyakan lebih dapat menjangkau informasi seperti ini. Saya kira kalau di lingkungan kampus, kerjasama selatan-selatan ini tidak asing lagi. Saya tadi bicara masyarakat kebanyakan, kalau di lingkungan kampus tidak asing lagi. Bahkan kalau kita lihat dari pavarat pada seminar siang hari tadi, Indonesia sudah memulai sejak tahun 1955. Dan kemudian, itu berlanjut terus selama 68 tahun sampai dengan sekarang. Meskipun dengan pola dan praktik yang berbeda. Sehingga, menurut saya, KSS ini bisa menjadi salah satu wujud konkret dari implementasi politik luar di Indonesia yang bebas aktif. Jadi, bagaimana kita mengekspresikan bebas aktif kita itu dalam konteks kerjasama teknis. Mungkin ini akan menjadi tantangan bagaimana menurunkan filosofi bebas aktif yang begitu besar ke dalam level praktikal yang teknikal, saya kira. Kemudian, ini menjadi menarik karena kemudian KSS Indonesia mungkin akan sedikit berbeda dengan KSS yang dilakukan oleh negara-negara lain. Karena KSSB tidak terlalu agresif. Terus kemudian fokusnya ada pada mencari solusi bersama, tidak berpihak pada utara atau selatan. Terus kemudian mungkin bebas aktif ini juga mengisyaratkan fleksibilitas. Seksibilitas. Jadi, tidak kemudian harus misalnya, apa namanya, kalau berkibat kepada dunia barat, dunia barat semua terlalu. Atau kemudian kalau sekarang ke Cina, harus ke Cina. Tapi, kita menawarkan fleksibilitas dan salah satu lagi reputasi Indonesia ini tidak terlalu banyak menimbulkan kontroversi. Saya kira ini menjadi modal paling penting beberapa hal tadi. Menjadi modal paling penting di mana Indonesia bisa mengembangkan KSS ala Indonesia. Yang nanti saya kira bisa sekalian laku menjadi fleksip dari politik warga Indonesia. Oke. Pak tadi bilang mengenai KSS pola Indonesia. Pak Ria mungkin bisa memberikan pendapat mengenai dari studio. Ya, mungkin saya sependapat ya, dengan ini mungkin brand Indonesia-nya ya. Jadi, memang dalam penyelenggaraan KSS Indonesia selama ini, boleh dikata cukup unik. Jadi, tentu kita mendorong berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas. Kemudian juga tentu salah satu aspek utamanya adalah demand-driven. Jadi, kita sangat melihat apa menjadi kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara penerima. Nah, di situ tentu kita akan sinergikan dengan prioritas nasional Indonesia. Jadi, memang dalam proses KSS Indonesia ini, ada proses supply and demand. Di mana kita berusaha untuk match berbagai supply dalam arti kemampuan kita dalam berbagai sektor teknis. Dan juga permintaan dari pihak resipien. Jadi, memang kadangkala memang proses itu yang membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa bantuan atau dukungan yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan dari pihak negara penerima. Jadi, mungkin ini yang cukup unik ya dalam hal ini. Dan ini juga kita selalu tadi disampaikan memajukan bahwa ini kita lakukan ini tidak dalam kerangka aliansi terhadap satu kobu atau yang lainnya. Tetapi justru ini kita memajukan solidaritas antara negara-negara berkembang. Jadi, itu salah satu tentu prinsip utama dari kerjasama selatan-selatan secara global. Namun, di lain pihak juga kita fleksibel untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi, memang sejak tahun 2000-an kita juga mengembangkan berbagai kerjasama triangular. Jadi, kita sudah ada juga semacam perjanjiannya dengan berbagai mitra pembangunan. Dan ini saya rasa ke depannya juga akan terus berkembang, Pak. Jadi, disinilah tadi mungkin salah satu pengenjantauat tahan dari bebas aktif ini bahwa kita melakukan ini secara aktif dengan memperhatikan negara-negara mitranya. Dan kita secara bebas juga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama. Oke, yang khas dari Indonesia, pola bebas aktif dan sebagainya. Kalau saya ingin agak terkelitik untuk menggali lebih dalam mengenai sektor, Pak. Karena kan tentunya ketika kita kerjasama, membuat kolaborasi dengan negara-negara berkembang, kita juga harus memperhatikan kekuatan sektor kita. Yang tadi yang Pak Ryo sampaikan juga, supply and demand. Di mana kita ada kekuatan di situ dan dibutuhkan di Mugara Donor. Kalau kita bicara Donor, Pak, apa yang bisa membuat kita sustain terus-menerus bisa menjalin berjaya sama selatan-selatan ini dari kekuatan yang kita punya, Pak. Ryo dulu mungkin ya. Ya, baik. Jadi memang kalau dalam hal, tadi masalah supply berarti ya, kekuatan kita. Mungkin ada tiga kategori utama yang di mana Indonesia selama ini sangat berperan aktif. Yang pertama adalah isu pembangunan. Jadi di situ memang tadi juga terefleksi dari berbagai kerjasama yang sudah dilakukan. Jadi masalah, apakah itu masalah pendidikan, masalah pangan dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya. Yang kedua adalah isu yang terkait pemberdayaan ekonomi. Jadi di situ misalnya pemberdayaan UKM dan sebagainya. Jadi itu mungkin kita punya berbagai sektor yang kita cukup kuat. Yang terakhir sudah tentu masalah tata kelola yang baik. Nah disinilah good governance. Jadi itu sangat penting juga bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kita juga memiliki berbagai program yang terkait itu. Jadi paling tidak dari supply side paling tidak ada tiga kategori besar itu di mana Indonesia memiliki kemampuan yang bisa kita tawarkan ke berbagai negara menerima. Oke. Pak Arin mungkin ada pandangan mengenai supply side? Oh dari supply side ya. Saya kira kembali kepada bagaimana mengejawantahkan politik luar pabrik dalam kebijakan KSS ini. Berkaitan dengan supply side, saat ini KSS itu kan sudah diakui sebagai sebuah mekanisme global. Artinya sudah ada kantor UNDP yang secara spesial membawai unit KSS. Lalu kemudian negara-negara besar pun juga mengamini melalui metode tiriangular mereka menyalurkan itu. Namun demikian kemudian negara-negara donor ini juga mengendaki adanya efektivitas dari bantuan mereka. Artinya bahwa kalau masa lalu kerjasama selatan-selatan ini dipandang sebagai alternatif. Di bagi alternatif dari kerjasama utara-selatan yang dianggap utara akan mendominasi selatan. Nah sekarang KSS tidak bisa lagi dipandang sebagai itu tetapi KSS dipandang sebagai komplemented dari utara-selatan. Namun demikian dalam rangka menjalankan KSS banyak negara berkembang termasuk banyak negara new emerging donor termasuk Indonesia sangat tergantung kepada donor melalui tiriangular tadi. Sementara negara lain juga menginginkan hal yang sama oleh karenanya akan terjadi kompetisi dalam rangka mendapatkan pendanaan dari donor. Nah di tataran ini maka sektor-sektor yang disampaikan oleh Pak Yota menunjukkan keunggulan Indonesia. Jadi best practices lalu kemudian pengalaman Indonesia. Ini saya kira menjadi modal paling penting untuk mendapatkan, untuk meyakinkan donor untuk mendana itu. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah sikap dan perilaku politik luar dari kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak KSS yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti misalnya China misalnya yang tidak sebut dianggap agresif kalau di Amerika. Oleh karenanya negara-negara utara memandangnya dengan penuh curigaan. Saya kira contoh apa yang dilakukan China di Pasifik misalnya dengan Kepulauan Solomon yang terakhir mau membangun kesepakatan kerjasama militer. Yang lalu kemudian ketika terjadi pergantian pemerintahan di Australia, Penny Wong sehari setelah dilantik langsung ke Piji untuk mengantisipasi. Itu kan menunjukkan bahwa reaksi terhadap agresifitas kerjasama selatan-selatan dan juga oleh China ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang agresif. Nah Indonesia punya moda, Indonesia bukan negara agresif. Indonesia fleksibel. Jika kemudian trademark Indonesia yang semacam ini bisa meyakinkan donor untuk mari bersama kami kita salurkan ke sana. Kira-kira semacam ini dengan pandangan saya Pak. Oke. Apa namanya? Dunia kan semakin terdisrupsi gitu. Disrupted sekarang ini ya. Kemudian kekuatan-kekuatan negara-negara, geopolitik juga semua. Pak Ari tadi menyebut salah satu negara, misalnya China misalnya, ekspansi kemana-mana menggunakan pola-pola pendonoran kerjasama. Dari sisi independensi dalam pendanaan, apakah kita punya hal itu ya? Kalau dalam kerjasama selatan-selatan ya. Khususnya tadi yang sudah disampaikan, sektor-sektor yang kita kuat, kita seberapa kuat cadangan dana kita tanpa harus kemudian melibatkan proses penonoran dari negara lain, dari pihak TIK. Pak Riau atau Pak Ari yang mau dibuatnya dulu. Siap. Baik, terima kasih. Jadi memang banyak perspektif ya, kalau melihat istilahnya dukungan air dari kerjasama selatan-selatan atau ODA atau Triangular. Memang mungkin yang menarik juga dari hasil analisa kita, itu kita punya selama 10 tahun kita lebih dari seribu program dan pihak yang menerima dukungan kita itu sampai 13 ribu, sekitar 13 ribu lebih Pak, selama 10 tahun orang. Jadi memang menerima manfaat. Memang terus terang Pak kalau kita mungkin head to head ya sama negara-negara maju gitu, kalau angka-angka ODA gitu ya Pak, ya mungkin kita masih di bawah ya, di bawah ini. Kita mungkin bisa bandingkan dengan sesama negara berkembang lah. Tapi mungkin kalau Cina agak berbeda ya. Jadi memang kalau dalam hal itu, ya kita perlu sadar memang kemampuan kita, tetapi secara kelembagaan ini kita sudah mempersiapkan Pak untuk ke depannya. Terutama dengan Indonesian Aid itu. Jadi rencananya Indonesian Aid itu nanti akan dialokasikan sekian dana yang akan menjadi dana abadi Pak. Jadi dari bunganya itulah akan digunakan untuk berbagai kegiatan. Jadi saat ini memang berbagai kegiatan program itu berangkat dari anggaran dari kementerian lembaga dan yang terkait dan sebagainya. Tetapi ini perlahan nanti akan disiapkan lah ya, supaya kita juga bisa tadi Bapak Sama lebih independen, sehingga kita juga bisa lebih dengan pihak resipiennya juga bisa lebih fleksibel. Tetapi mungkin pandangan kami juga ada bagusnya meritnya juga Pak dengan triangular itu. Karena apakah itu masalah networkingnya, apakah itu masalah mereka kata-kata pintar juga untuk mencari fundraising dan sebagainya. Jadi saya rasa ini berbagai tools yang kita bisa gunakan dan yang pasti kita komitmen tinggi Pak tadi untuk mempersiapkan diri juga. Kita sebagai tadi emerging donors. dan saya rasa ini berbagai tools lah yang kita bisa gunakan ke depannya Pak. Pak Ali ada pandangan? Saya kira seperti yang disampaikan Pak Rio, barangkali kita memang harus mengakui keterbatasan pendanaan. Namun di wikian bukan berarti bahwa triangular itu sesuatu yang tidak baik. Karena KSS dan triangular itu sudah menjadi rules ya. Sudah menjadi rules, maka kita bisa bermain di rules tersebut. Kita bisa bermain dalam tatanan yang semacam itu. Sehingga meskipun kita tidak mengeluarkan dana yang besar dari dana kita sendiri, melalui sistem triangular itu, kita tetap bisa mempromosikan kepentingan nasional melalui tatanan yang tidak ada. Jadi kita bermain dalam rules tersebut. Oleh karenanya, ini saya kira proses bertahap. Proses bertahap, seiring dengan kemampuan Indonesia, seiring dengan nanti posisi internasional Indonesia, maka peningkatan posisi internasional juga akan menutup tanggung jawab. Menutup tanggung jawab ini juga akan tentu saja akan berimplikasi terhadap apa yang harus dilakukan Indonesia dalam wujud pertanggung jawabannya. Berkaitan dengan pendanaan triangulasi, saya kira juga kita tidak perlu khawatir dengan lemahnya pendanaan internal ya Pak. Karena negara-negara tetangga kita, sama kecuali Singapura ya, saya kira kalau jumlah dari Malaysia, Thailand, dengan Indonesia, saya kira prestasinya tidak terlalu, hampir sama. Kecuali dengan Singapura yang memang lagi pendanaan yang uang besar. Karena memang, ya mungkin memang sekarang saatnya kolaborasi memang. Jadi, it's a good way to innovate ya, untuk mendorong apa namanya kemajuan dari negara-negara berkembang. Kalau dari kajian Pak, dari 10 tahun belakangan, negara-negara donor mana saja yang aktif? Ya, memang kita, mungkin saya detailnya kurang ini ya, tapi memang kayak kita dengan Jepang, dengan Jerman juga, bahkan dengan Amerika juga kita ada kerjasama triangulasi. Jadi, memang cukup bervariasi Pak, ininya, tentu dengan organisasi internasional ya, apakah itu UN Office on South-South Center, tadi juga juga UNDP dan sebagainya, itu juga banyak sekali Pak. Jadi, memang ketika, mungkin buat pemahaman teman-teman juga, sebenarnya, triangular ini bukan hanya negara ya, tetapi organisasi internasional, organisasi regional, itu kita bisa anggap sebagai kerjasama triangular. Oke, oke. Dari tiga sektor tadi, Pak, dan berbagai macam polanya ya, bisa langsung kerjasama selatan-selatan, kerjasama terdiri yang pulat, biasanya memang satu paket ya, diistilahkan. Apa namanya, sektor mana, yang, atau saya ambil contoh ini saja, good governance, kalau mau melihat, Dimansainya kebutuhan di ini kira-kira di atau base mungkin saya ke Pak Aryo base on 10 dekade terakhir Di titik mana Pak kita atau di wilayah mana, di area mana, di negara mana yang bisa kita kembali Ya mungkin sebenarnya banyak ya kita ya maksudnya dalam jadi mungkin isu demokrasi Pemilihan umum itu kita bisa menjadi model Kebebasan pers itu juga bisa jadi model Jadi misalnya sebagai contoh nih contoh real aja Pak Jadi kita ada permintaan dari Kasaksan Jadi misalnya kita punya Bali Demokrasi Forum Pak Di situ ada juga beberapa kegiatan ada yang civil society Ada yang dengan mahasiswa, ada yang dengan private sector Nah ini kemarin kita ada permintaan dari Kasaksan Mereka ingin belajar untuk demokrasi, untuk civil society medianya dan sebagainya Nah ini kita rencananya dalam naungan itu akan coba engage lah Dengan pihak mereka dan ini suatu hal yang mereka sangat ingin kembangkan internally di Kasaksan gitu Jadi ini contoh-contoh aja yang real Dan tadi seperti masalah pemilihan umum dan ini Dan kita sudah melaksanakannya dan tentu kita ada pemilu lagi gitu Nah ini tentu menjadi suatu hal yang kita bisa share experience Pak Dan kita sebagai demokrasi salah satu demokrasi terbesar di dunia Dan kita juga ini sifat kita direct election Berbeda juga dengan negara-negara lain The most compact election dengan kondisi kepulauan kita dan sebagainya Sehingga ini tentu menjadi salah satu modal kita juga Pak Untuk bidang, untuk tata kelola yang lebih baik ke depan ya Pak Pak Ari mungkin ada Saya tahu di kalangan akademisi ya Di kampus ya Apakah banyak penelitian mengenai hal ini Sehingga kita punya Punya apa ya Insights Dari data-data atau dari penelitian-penelitian yang ada Mengenai tadi itu Pak Sektor Kemudian ada Dimana titik yang bisa kita kembangkan Baik Harus diakui Pak untuk penelitian mengenai KSS Ini seperti yang siapkan di Astra tadi Cenderung-cenderung Belum terlalu banyak Oke Cenderung belum terlalu banyak Kalau saya browse sebentar mengenai data beskripsi di tempat kami Kami belum menemukan Mengenai KSS Kami belum menemukan Meskipun kalau kemudian kita googling artikel-artikel di jurnal nasional Yang menulis KSS itu memang Sudah ada beberapa Kormasuk secara ikutnya Pak Leona Namun di kalangan mahasiswa Sering kali yang terjadi Sekarang iklimnya Biasanya yang menjadi trend Trend ini Apa Diukur dari seberapa Seberapa sering keluar di media masa Biasanya semacam itu Karena mereka menganggap Yang biasanya sering muncul di media masa Nanti akan Apa namanya Akan Ada banyak data yang bagi mereka Kemudian akan lebih mudah diulah Biasanya seperti itu Jika Saya kira ini juga menjadi otokritik ya Saya kira menjadi otokritik Perlunya untuk Mengkomunikasikan ini Satu Tentang KSS Yang kedua Sering kali ada banyak kegiatan Yang kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari KSS Oke Saya Baru memahami BSB itu Bagian dari KSS Belum lama Pak Belum lama Saya kira itu semacam BSB itu Sobat gajian semua Biasiswa seni Saya dulu sempat Membatin dan mengkritik Kenapa ya Kemenlu harus mengadakan Biasiswa sendiri Kenapa Biasiswanya tidak diselenggarakan oleh Kemerdikut Kenapa harus sendiri-sendiri Ini saya sempat berpikir Negatif bahwa Wah ini ekosektoral Tapi ternyata Setelah tahu ini KSS Wah ini beda Beda Apa namanya Artinya begini Bukan hanya soal KSS-nya Tetapi Aktifitas apa yang menjadi bagian KSS itu juga perlu dipromosikan PDF ini kalau di artikel ataupun di pemberitaan media Dikenal sebagai forum besar penting bagi Indonesia Dan khas ala Indonesia Dimana Indonesia tidak menggurui Pengenai demokrasi ini kan kata kunci ya Kita belajar berdasarkan sekretis dan tidak menggurui Sehingga yang datang itu Dengan legowo Artinya Saya mau belajar tetapi Tidak dengan guru tapi belajar bersama-sama Ini kan istimewa Tapi orang tidak Tidak banyak tahu ini KSS Ini apa namanya Ini dikiranya ini program yang independen Artinya memang Sekali lagi Ini bagian dari otokritik ya Pak Aduh ini menarik Pak Ari ya Jadi sobat kajian semua ini Barangkali ini Di depan sini Kita sengaja pahjang ini Hasil kajian dari pusat multilateral Bisa memicu sobat kajian semua Untuk menggali lebih dalam mengenai Kedarsama Selatan-Selatan Sobat kajian semua yang Mahasiswa di luar sana Mungkin analis-analis kebijakan Bisa membuat banyak Menenggali lebih banyak mengenai Kerjasama Selatan Mungkin Bagaimana dengan aktor Yang terlibat Pak Dalam 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 pelaksanaan KSS ini Tadi kita sudah ngomong banyak Mengenai supply demand Sektor yang di ini Kalau aktor-aktor yang terlibat Pak Kalau di Secara nasional Di Indonesia Oke Memang sekarang ini bagian dari RPJMN kita adalah Untuk meningkatkan peran aktor non-pemerintah Jadi itu memang sudah ditetapkan dalam KSS Program-program KSS itu didorong supaya meningkatnya aktor non-pemerintah Dalam kajian kita selama 10 tahun memang harus diakui mungkin terutama pada bagian paru pertama itu Sebagian besar memang itu dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Jadi oleh pemerintah Nah memang terakhir-terakhir ini Mulai peran non-pemerintah cukup berperan Antara lain terutama misalnya BUMN kita Pak Dalam kegiatan selatan-selatan ini Ada juga tentu yang dengan pihak swasta Ya misalnya untuk waktu itu kalau tidak salah ada program pertanian mengenai traktor kecil Apa segala macam gitu Jadi memang kita masih ada PR Pak Supaya kerjasama selatan-selatan Indonesia ini Ini melibatkan peran-peran aktor non-pemerintah Dan ini terutama juga kami tujukan ke pihak akademisi Pak Karena saya rasa ini banyak sekali Nanti dengan tentu mendengar Indonesian Aid itu membuka juga peluang Untuk aktor-aktor non-pemerintah termasuk akademisi Kalau ada program-program yang memang bisa ditawarkan Supaya juga berperan di situ Pak Dan saya rasa ke depan ini juga ini part bagian juga dari diplomasi Buat Kemlu itu ini overarching Pak Segala macam diplomasi ini bisa dikembangkan dari kerjasama selatan-selatan ini Dan tentu kita memang mungkin ini PR-nya ke depan Memang kita perlu lebih sistematis Pak Ada semacam forum dengan para pemangku kepentingan Jadi yang selain pemerintah Supaya mereka juga bisa tahu persis bagaimana mereka bisa berpartisipasi Dan ke depannya ini menjadi Indonesia Incorporated Kedepan Pak Pak Ari mungkin ada pandangan Ya saya setuju dengan Pak Rio ya Ramut saya akan penggaris bawahi Sektor privat Saya kira perlu Sektor privatnya dalam artinya sektor swasta Bisnis Bisnis saya kira perlu juga diberi perhatian lebih Sehingga apabila KSS ini bisa melibatkan Sektor bisnis Mungkin nanti akan ada trickle down Dari kegiatan tersebut yang bisa berimbas pada Aktivitas-aktivitas ekonomi Sehingga kemudian ini akan menjadi Hubungan yang berkelanjutan Saya kira kalau kemudian ada insentif Ada kontinuitasnya Kadang-kadang kalau kemudian Selesai program Lalu kemudian tidak ada insentif lagi Lah mau diapakan lagi Ini sudah selesai Terus tidak ada keperlanjutan Jadi kalau ada insentif ekonomi Saya kira Keperlanjutan akan Akan lebih Akan lebih Bisa dipertahankan Ya Saya sebut Nah baca satu Satu kajian mengenai Penetrasi China di Afrika Misalnya A lot Apa namanya Kajian mengenai Jujar Juna juga mengenai Mengenai hal itu Dan memang At the end It's an economic Dalam Dalam kaitan ini Pak Rio Bagaimana alignment KSS sebagai tools Diplomasi dengan Kebijakan Wadi Dengan kewaran polisi Pak Rio mungkin bisa Menjelaskan Siapa Jadi memang Tadi saya sampaikan ini Walaupun mungkin Toolsnya KSS Ini sebenarnya juga Istilahnya Diplomasi secara Menyeluruh ya Baik itu Politik Ekonomi Maupun Sosial budaya Mungkin beberapa Contoh aja Tadi seperti Biasiswa Untuk Seni budaya Itu Kalau tidak salah Angkanya itu Kita sudah Ada sekitar 900 Alumnus Yang tentu itu Menjadi Kalau buat kita Kadang-kadang Indonesianis Ketika mereka Balik pulang Ke Negaranya Justru karena Mereka sudah tahu Tentang Indonesia Dan Hubungan yang baik Hubungan antara Masyarakat yang baik Itu karena mereka Kadang-kadang Justru menjadi Advokat kita Di luar negeri Jadi itu Misalnya dari sisi Sosial Sisi Ekonomi Tentu tadi Disampaikan Kita Kayaknya sudah ada Beberapa ya Tapi mungkin Memang harus terus Ditingkatkan Mungkin belum optimal ya Bagaimana Kita mendorong kita Untuk meningkatkan Terutama Perdagangan dan investasi Dengan negara tersebut Jadi memang Bisa aja Ditrigger dengan KSS Tetapi itu Diharapkan juga Akan menjadi Mendorong juga Sektor Tadi sektor Swasta kita Sektor BUMN kita Supaya Kita juga Tadi dikenal Baik barang Maupun jasa Dari Indonesia Jadi itu Diharapkan membantu Yang tentu Satu lagi Untuk politik Ya memang Ini Beberapa Kerjasama Selatan-Selatan ini Juga tentu Ya ini Dengan peningkatnya Hubungan ekonomi Sosial budaya Dan ini tentu Diharapkan juga Menjadi Terefleksi Dengan dukungan politik Dari negara tersebut Terhadap Indonesia Jadi ini Saya rasa Tools KSS ini Banyak sekali Manfaat diplomasinya Tentu Tiap negara Tiap program Berbeda-beda Tetapi Saya rasa Ini kita harus Lihat secara Komprehensif Pak Ari mungkin Tadi yang Karena bisnis Alignment Dengan kebijakan Luar negeri Pak Ari mungkin Bisa Kasih contoh Bisa menjelaskan Mengelaborasi Misalnya ada Satu kerjasama Teknis Peningkatan kapasitas Sebagai contoh Tapi kemudian Peningkatan kapasitas ini Membuat Tumbuh sebuah Sebuah Environment Business Yang kemudian Akan Akan membuat Keuntungan Aider Menjadi Supply Untuk kebutuhan Indonesia Atau memang Untuk Kita bisa Men-supply Apa namanya Barang-barang Untuk perluan Kita Ngomong Semua Mengenai Trical Effect Effect Pak Ari mungkin Bisa Berjelaskan Kebetulan saya Bukan dari Bisnis Ini hanya Pandangan yang Sifatnya Umum Dengan Perencanaan Yang baik Misalnya Program yang Berjalan Dari Ekonomi Bisnis Kecil Entrepreneurship Ataupun Keuangan Mikro Misalnya Bisa Melibatkan Para Aktor Di bidang Itu Secara Langsung Yang lalu Kemudian Terjadi Hubungan Antar pihak Yang nanti Kemudian Keberlanjutannya Bisa Bisa Dilakserakan oleh Mereka sendiri Saya kira Saya kira Itu Mekanisme Yang Memungkinkan Untuk dilakukan itu Atau Misalnya Kemudian Pemerintah Bisa Memfasilitasi Dengan Membuka Jalur Agar Agar Terjadi Hubungan Intensif Misalnya Kalau Pak Kalau Pak Hanung Tadi Mencontohkan Cina Di Afrika Kan Sudah Menjadi Seperti Apa namanya Seperti Kebiasaan Setiap Kerjasama Cina Berlangsung Diikuti Investasi Diikuti oleh Toko makanan Cina Termasuk Pabrik Mangkok Pabrik Piring Pabrik Zumpit Yang lalu Kemudian Banyak Akhirnya Jadi Chinatown Di situ Saya kira Ini kan Apa namanya Proses Yang Yang Bermula Dari Perencanaan Yang 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 Apa namanya Lebih jelas Nah Problemnya Ketika Apa namanya Demand Driven Tadi Hanya direspon Dengan Berdasarkan Demand Tanpa kemudian Diikuti Dengan Perencanaan Selain kali Nanti Apa namanya Ikutan Efek ikutannya Menjadi Menjadi Nah Ini Agak Oke Kita Bicara Mengenai National Interest Jadinya Pak Gabus Pak Ari Kita Ngomong Soal It could Be economic Interest Political Interest Could Be Other Interest Bungkusnya Bisa Public Diplomasi KPSPI Part Of Public Diplomasi Saya Coba Kembali Ke Kajian Ini Sejauh Mana Kajian Ini Menemukan Apa Namanya Apa Yang Apa National Interest Seberapa Jauh Diperjuangkan Dalam Yang Dihasilkan Dari KSS Dari Hasil Kajian Pak Terima Kasih Pak Nung Mungkin Memang Kajian Ini Tidak Secara Spesifik Melihat Itu Jadi Memang Kajian Ini Lebih Untuk Melihat Dalam Perspektif SCG Sejauh Mana KSS Indonesia Sudah Inline Dengan Itu Jadi Kalau Dalam Hal Itu Mungkin Memang Dalam Tim Kornas Itu Ada Monitoring And Evaluasi Jadi Memang Setiap Program Itu Akan Dilihat Bagaimana Dampaknya Hasilnya Dan Sebagainya Dan Itu Biasanya Project Base Akan Dilihat Project Dan Tentu Kalau Dari Sisi KMLU Kita Melihat Hubungan Bilateral Dengan Negara Tersebut Nah Disitu Mungkin Ada Dampak Langsung Atau Dampak Tidak Langsung Tentu Itu Menjadi Analisa Kita Evaluasi Kita Dan Tentu Itu Juga Bagian Dari Tools Of Diplomasi Jadi Mungkin Ijin Mungkin Saya Rasa Itu Harus Dilihat Case By Case Negara Negara Per Negara Atau Project Per Project Untuk Melihat Benar Benar Bagaimana Dampaknya Dan Mungkin Pandangan Saya Pribadi Utamanya Bagaimana Beneficiary Karena Kalau Beneficiary Bersifat Positif Tadi Seperti Disampaikan Dan Itu Saya Rasa Secara Langsung Tidak Langsung Hubungan Bilateralnya Akan Lebih Baik Jadi Mungkin Itu Sementara Yang Saya Sampaikan Nah Pandangan Pak Ari Mengenai Mengenai Itu Dan Ini Bagian Menarik Kalau Emang Mau Digali Lebih Dalam Akan Menjadi Sesuatu Yang Menarik Menarik Di Kalangan Akademisi Melihat Bagaimana Alignment Nasional Interest Kita Semua Perungusan Dari Apa Namanya Proses Kebijakan Luar Negeri Jadi Dilihat Akan Menjadi Utuh Ini Pemicu Mungkin Pak Pari Ada Pandangan Mengenai Lingua Nasional Interest Dan Kita Memang Kalau Kita Bahas Mengenai Kepentingan Nasional Dalam Mekanisme Tantuan Memang Tidak Kemudian A Sama Dengan B Saya Kira Itu Harus Dipegang Seringkali Proses Ini Akan Menghasilkan Dalam Jangka Yang Panjang Dan Tidak Segera Bisa Dilihat Setara Kasat Matak Tapi Seperti Yang Disampaikan Pak Kabadan Tadi Pagi Pada Pidato Pak Kabadan Disampaikan Bahwa KSS Indonesia Motivasi Utamanya Adalah Peningkatan Citra Kemudian Peningkatan Soft Power Indonesia Lalu Kemudian Salah Satunya Adalah Wujud Solidaritas Seladat Permasalahan Kerjasama Pembangunan Global Saya Kira Itu Apa Namanya Kalau Motivasinya Demikian Maka Kemudian Kita Bisa Maka Kemudian Kita Bisa Mem Breakdown Membrickdown Kepentingan Nasional Kita Dengan Melihat Dari Aspek Soft Power Dan Aspek Solidaritas Namun Demikian Sekali Lagi Tidak Semuanya Bisa Begitu Dengan Mudah Misalnya Harus Diakui Indonesia Sudah Melakukan Banyak KSS Dengan Negara-negara Di Pasifik Dan Juga Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Salah Satunya Adalah Kita Ingin Mendapatkan Efek Dari Bantuan Terdapat Terhadap Dukungan Dengan Integrasi Nasional Indonesia Namun Demikian Setelah Sekian Lama Ternyata Proses Untuk Mendapatkan Dukungan Itu Tidak Segera Tidak Segera Kita Peroleh Secara Secara Baik Oleh Karanya Kita Memang Harus Melihatnya Seperti Yang Dari Sektor Ada Pada Sektor Mana Kemudian Kepentingan Nasional Dalam Bidah Politik Ini Bisa Kita Tingkatkan Dan Pada Sektor Mana Kemudian Kepentingan Ekonomi Yang Lebih Asat Mata Lebih Berwujud Itu Bisa Kita Sehingga Kemudian Akan Ada Perimbangan Antara Penguatan Eksistensi Indonesia Di Forum Internasional Peningkatan Solidaritas Indonesia Di Masyarakat Internasional Sekaligus Juga Kemanfaatan Secara Material Yang Apa Namanya Bisa Kita Terima Bisa Kita Terima Tagi Masyarakat Sebagai Contoh Misalnya Program Biasiswa Ini Mungkin Akan Memberi Kemanfaatan Yang Langsung Kepada Masyarakat Karena Uang Yang Kita Berikan Kepada Si Penterima Biasiswa Pada Akhirnya Juga Akan Kembali Kepada Masyarakat Indonesia Dalam Bentuk Yang Lain Mulai Dari Biasiswa Hari Atau Juga Mungkin Aktivitas Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Si Penterima Biasiswa Tersebut Itu Contoh Yang Konkret Tapi Kemudian Tidak Selalu Yang Lain Saya Kira Bisa Dilakukan Oleh Karena Tadi Berangkat Dari Motivasi Lalu Kemudian Bagaimana Motivasi Itu Kita Breakdown Persektor Untuk Menghasilkan Kepentingan Nasional Yang Imbi Tidak Jangan Ya Saya Pikir Memang Secara Sederhana Sebenarnya Sharing Is Garing Kalau Kita Bersama Sama Membangun Friendships Tentunya Akan Terjadi Keuntungan Sama Sama Seperti Tadi Yang Dihighlight Juga Oleh Pak Pak Dio Dihighlight Oleh Pak Pak Ari Ini Mungkin Bagian Akhirnya Saya Pengen Mendapatkan Pernangan Bapak Bapak Semua Mengenai Masa Depan KSS Kedepan Dengan Sudah Adanya Lembaga Indonesian Aid Kita Sudah Bahas Banyak Mengenai Sektor Yang Ini Bagaimana Alignment Dengan National Interest Kita Kedepan Tentu Quite Challenging Dan Harus Lebih Kita Galakkan Apalagi Tadi Ada Tantangan Tantangan Masih Di Bawah Masih Belum Muncul Kepermukaan Ini Menjadi Sebuah Bagian Dari Orkestrasi Diplomasi Indonesia Mungkin Mulai Dari Pak Ari Melihat Bagaimana Kedepan KSS Baik Kalau Saya KSS Kedepan Ini Tantangannya Lebih Kedomestik Daripada Internasional Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Dari Sisi Internasional Situasi Internasional Sangat Mendukung KSS Sudah Menjadi Normal Global Lalu Kemudian Rules Sudah Ada Lalu Kemudian Kita Bisa Memanfaatkan Mekanisme Melalui Rules Yang Sudah Ada Tersebut Sehingga Dari Sisi Internasional Tidak Terlalu Menjadi Masalah Apalagi Reputasi Indonesia Yang Tidak Agresif Flexible Bebas Aktif Lalu Kemudian Apa Namanya Tidak Tidak Terlalu Memaksakan Memaksakan Gendaknya Ini pun Tunjukkan Karakter Indonesia Yang Saya Kira Sangat Mudah Diterima Dalam Masyarakat Internasional Tentu Saja Dalam Konteks Ini Memang KSS Juga Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Negara Utara Melalui Triangulasi Tadi Namun Demikian Saya Melihatnya Problem Domestik Ini Yang Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Yang Lebih Mulai Dari Problem Kelembagaan Saya Kira Misalnya Saya Melihat Mustinya Kementerian Luar Ini Menjadi Ujung Tombak Yang Memiliki Otoritas Dalam Bidang Perencanaan Karena Kemudian Ini Akan Berkaitan Dengan Strategi Lalu Kemudian Kementerian Sekretariat Negara Dan Kementerian Beuangan Mungkin Akan Akan Mengkursi Yang Lain Sekretariat Negara Mungkin Lebih Yang Muka Teknis Lalu Kemudian Bapak Penas Mungkin Juga Bagian Dari Perencanaan Tapi Yang Lebih Teknis Sedangkan Keren Strategi Dan Perencanaan Yang Lebih Besar Mungkin Ada Kementer Kementerian 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 Negeri Itu Problem Ternyata Problem Domestik Problem Domestik Yang Lain Soal Dukungan Dalam Negeri Sekali Dukungan Dalam Negeri Besar Saya Kira Itu Nanti Juga Akan Menjadi Menjadi Sarana Untuk Menguatkan Apa Namanya Indonesian Aid Tadi Terutama DPR Saya Kira DPR Tidak Simpatik Dengan Indonesian Aid Nanti Mungkin Bisa Apa Namanya Mentah Lagi Terus Kemudian Dukungan Masyarakat Luas Saya Kira Ini Sangat Penting Seperti Saya Kira Di Cina Dukungan Masyarakat Luas Terhadap KSS Yang Mereka Pernah Terasi Kemana Mana Sip Pak Aryo Masa Depan KSS Indonesia Saya Berpandangan Sangat Positif Saya Tadi Juga Sepakat Internally Memang Harus Ada Penguatan Kelembagaan Dan Grand Strategy Jadi Memang Misalnya Kita Dengan Tetangga Kita Dengan Negara-negara Pasifik Ada Strateginya Kita Harus Bagaimana Memasukkan KSS Itu Dalam Strategi Tersebut Jadi Memang Strategi Ini Kemungkinan Besarnya Lebih Dependent Dari Kawasan Apa Yang Kita Tuju Dengan Negara-negaranya Jadi Itu Dan Tadi Saya Setuju Untuk Kelembagaan Saat Ini Memang Sifatnya Koordinasi Jadi Memang Itu Yang Tentu Ini Proses Terus Untuk Pengembangan Kelembagaan KSS Indonesia Saya Juga Sepakat Dua Ini Memang Awareness Domestic Relatif Rendah Mungkin Kurang Seksi Takutnya Biasanya Yang Hot Yang Ini Jadi Seksi Nah Ini Mungkin Bantuan Mungkin Kurang Seksi Mungkin Itu Yang Tugas Kita Semua Untuk Diseminasi Meningkatkan Pemahaman Dan Dan Tentu Mungkin Langkah Berikutnya Tadi Partisipasi Non Pemerintah Aktor Non Pemerintah Disitu Sehingga Itu Akan Menjadi Suatu Gerakan Di Indonesia Secara Keseluruhan Untuk Dengan Seluruh Pemanggup Pentingan Secara Internasional Mungkin Saya Berpandangan Ini Kesempatan Pak Karena Di Satu Sisi Sekarang ODA Dari Negara Negara Maju Itu Ya Dari Tahun Menurun Mungkin Secara nominal Hampir Sama Tetapi Kalau Kita Lihat Tingkat Inflasi Dan Persentase Dari GDP Mereka Dan Sekarang Ini Negara Negara Maju Very Peaky Untuk Bantuannya Bahkan Programnya Proyeknya Bahkan Negara Negaranya Pun Mereka Sangat Bataskan Dengan Mereka Fokus Untuk Least Develop Countries Jadi Disitu Peluang Indonesia Untuk Berperan Dengan Negara Selatan Selatan Yang Lain Yang Mengisi Kekosongan Itu Jadi Dan Mungkin Terakhir Banyak Ekspektasi Terhadap Indonesia Secara Internasional Itu Kita Rasakan Dalam Berbagai Forum Dengan Kita Ketemu Dengan Berbagai Negara Ekspektasi Mereka Terhadap Peran Indonesia Itu Cukup Tinggi Jadi Saya Rasa Ini Semua Secara Internasional Memang Formatnya Sudah Pakem Tadi Pak Tetapi Saya Rasa Ini Ada Peluang Kita Untuk Berperan Internasional Tinggal Tentu Kita Selaraskan Dengan Dukungan Domestik Ini Termasuk Kita Di Parlemen Masyarakat Dan Sebagainya Baik Jadi Menarik Tadi Way Forward Itu Cukup Looks Kompleks Sebenarnya Bagian Dari Sebuah Ajakan Bersama Bahwa Kolaborasi Dalam Mengusung Sebuah Kebijakan Publik Itu Sangat Sangat Sehat Penting Termasuk Kalau Kita Lihat Kementerian Luar Negeri Itu Di Apa Namanya Perpres Terakhir Perpres 116 Itu Salah Satu Fungsinya Koordinator Kebijakan Luar Negeri Jadi Orkestrasi Kebijakan Yang Tadi Pak Ari Sampaikan Sebagai Perumusan Strategi Dan Sebagainya Menjadi Menjadi Penting Tapi Tidak Kalah Penting Rules Memang Di Beberapa Bacaan Mengenai Kolaboratif Governance Itu Bagian Pembaktian Peran Antara Masing Pihak Sobat Kajian Semua Saya Tidak Biasa Mengambil Banyak Kesimpulan Dari Diskusi Kita Karena Pasti Sobat Sobat Kajian Semua Yang Akan Mengambil Ininya Maka Mungkin Yang Terakhir Pesan Terakhir Untuk Penonton Untuk Penikmat Apa Namanya Pincang Kajian Mengenai KSS Dan Kedepan Seperti Apa Namanya Mengenai Kepada Ada Misi Kepada Aktor Aktor Tadi Yang terlibat Mungkin Saya Mohon Pandangan Pesan-pesan Pak Rio Dan Pak Ari Kepada Publik Yang akan Nonton Pinjar Bajah Pak Rio Mungkin Pesan Saya Kerjasama Selatan-selatan Indonesia Dan Termasuk Triangular Sudah Pada Jalur Yang Baik Sekali Jadi Mungkin Ini Ajakan Ke Teman-teman Semua Baik Untuk Sektor Swasta Akademisi Kita Perlu Mengisi KSS Indonesia Ini Karena Perluang Internasionalnya Begitu Besar Dan Ini Tentu Apabila Kita Laksanakan Terus Bersama Secara Baik Itu Akan Memberikan Manfaat Bagi Indonesia Baik Secara Langsung Maupun Tidak Dalam Dunia Internasional Oke Mari Jadi Barangkali Kata Bijaknya Adalah With Great Power Comes Great Responsibility Kalau Indonesia Ingin Menjadi Negara Besar Maka Indonesia Lalu Kemudian Kebijakan Kerjasama Selatan Selatan Ini Adalah Bagian Dari Tanggung Jawab Sebagai Negara Besar Tersebut Kecuali Kalau Kita Ingin Stuck Sebagai Negara Kelas Menengah Terus Maka Tidak Memberi Bantuan Tidak Apa-apa Tapi Kalau Kita Mau Menjadi Negara Besar Memang Ada Konsumensi Saya Kira Itu Baiklah Pak Ari Terima Kasih Pak Ari Melutup Bincang Kajian Ini Dengan Quote Dari Uncle Ben Spider Man Jadi Sobat Kajian Semua Sampai Bertemu Di Bincang Kajian Berikutnya Salam